Selamat datang di Rock Ministry TV. Terima kasih telah menonton! 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 Tunggu kau baik, tunggu kau baik, kau berdua... Kora-kora pemenangan bagi Raja kita... Sembanya kita percaya, kita lebih daripada pemenang... Amen... Kami dari pemenang dari segala perkara... Kami dari kalangan oleh kuasa jarangnya... Jika Allah di pihak kita, siapa dapat seolah uang... Kita lebih dari pemenang... Kami dari pemenang dari segala perkara... Amin... Inggris dari kalangan oleh kuasa jarangnya... Seru bang... Kami dari pemenang... Siapa dapat melawan... Kita lebih dari pemenang... Haleluya... Haleluya... Ibarcalah bandinya... Yesus saja... Segala Raja... Haleluya... Haleluya... Maksudnya... Sebelumnya... Kami dari pemenang... Lebih dari pemenang... Seru bang... Ibu sendiri kau akan melakukan salah raja Iman kaburkan Lalu ini kealangan jalan-jalan Kita lebih dari kemerat Haleluya Terimapar kau raja Akinya raja Raja, segala raja, haleluya Bangkit maju rezanya, kita lebih, lebih dari pemenang Siapa lebih dari pemenang? Bangkit! causing Raja, segala raja, segala raja Bag publications Rabita았� signed Raja, segala raja, segala raja Raja, segala raja, segala raja So you remember, making live Pemeran kita lebih dari pemeran kita lagi pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemeran Haleluya ini berkala pancingnya Yesus Raja segala raja Haleluya bangkitlah gerejanya kita lebih dari pemeran kita lebih dari pemeran Kita lebih dari pemeran kita lebih dari pemeran Salahkan Haleluya 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 roh kudus Di sempati na kami malinggi ka ng kau Tuhan I have known a father cares for me He's been good He's been good to eat all his own Always live for me He's been good to me Gereja Tuhan nyanyikan I have known He's been good He's been good He's been good He's been good to me, could I stay? Dinyanyikan sekali lagi dari awal, I have known. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. I have known the Father who cares for me It's been good to me Through the storm Through the storm, through the night I will make everything will be alright I have known the Father who cares for me It's been good to me Through the storm, through the storm It's been good to me Through the storm, through the storm So good, so good, so good I have known the Father who cares for me You are so good to me It's been good to you I have known the Father who cares for me It's been good to me I have known the Father who cares for me Don't you know that Don't you know that I do it all It's always there for me God's been good to me God's been good to me Say it again God's been good to me Oh yes Yes Am I Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu Ku terkaku bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu aku tersanjung Karena semua yang baik dalam hidupku Itulah karyamu kau beri kesempatan yang baru Dan ku ingin mengenalku Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tidak ada kasih yang melebihimu Ku harga untuk menjadi penyembak untukmu Gila ku buka mataku dan lihat wajahmu Ku terkaku bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu Karya tanganmu Kamilah karya tanganmu Tuhan Ku bersanjung Karena semua yang baik dalam hidupku Itulah karya tanganmu Karya tanganmu Sempatannya Mari karya tanganmu Dan ku ingin mengenalku Tuhan Dan ku ingin mengenalku Tuhan Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tuhan 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 Dan ku ingin mengenalku Tuhan Lebih dalam Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tuhan 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 Terima kasih yang melapis Barangku mencari Yang ku ingin mengenal-Mu Tuhan Lebih dalam dari semua yang aku kenal Tidak ada kasih yang melapimu Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu Ku ada Ku ada untuk menjadi Aku ada untuk menjadi Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu Sekali lagi bertepu tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Kembali saudara warga kerajaan Kita belajar hikmat dari musim gugur Di negara 4 musim dan juga di Israel Ada 2 macam hujan Hujan musim semi Dan hujan musim gugur Hujan musim gugur itu Justru untuk menumbuhkan Tanaman itu Sepenuhnya jadi matang Dan hujan musim gugur itu Gambaran another revival Yang akan kita alami Firman Allah mengatakan Seorang petani Akan sabar menanti The precious fruit Ingat Saya ajarkan pada saudara Sesuai dengan firman Tuhan Adalah To be fruitful Untuk berbuah Bukan sukses Dunia menjadi sukses Karena itu banyak orang jadi pusing Apa mereka banggakan Income mereka Aktif maupun passive income nya Hilang semua Dan mereka kira Bahwa nilai mereka berturun Tidak Your net worth Is not your self worth Ya Karena itu Kita sedang dibentuk oleh Tuhan Dari manusia jasmani Meningkat jadi manusia rohani Dan manusia rohani Saudaraku adalah Aslinya kita Timotius Arifin Bukan yang anda lihat di luar ini Meskipun My body is the temple of the holy spirit Yaitu firman Tuhan Tidak mengatang hatimu loh Meskipun roh kudus tinggal di sana Tubuhmu Adalah baik daripada roh kudus Salah satu Akibat yang baik daripada Corona akademi ini Saya jadi memelihara tubuh saya lebih baik Dulu dosa saya mager Malah segera Sekarang pagi udah jalan Olahraga Makan makanan yang lebih sehat Hidup teratur Tidurnya cukup Dan sungguh-sungguh saya belum pernah sehat Seperti sekarang Banyak orang berkata Pak Bapak ini Hampir 70 tahun Tapi kok tetap semangat Saya percaya Firman Tuhan bilang apa itu tadi Kesabaran Seperti saya keakui di hadapan saudara Saya ini paling kurang sabar menurut istri saya Tapi sekarang sudah agak lumayan katanya Pasif Doing nothing Bayangkan saudaraku Tetapi Kalau kita berpikir seperti petani Kita sabar menunggu apa The precious fruit Dan sabar menunggu sampai hujam Musim gugur dan hujam musim semi Kita menunggu pergerakan Tuhan Kita menunggu revival daripada Tuhan Pemulihan itu datang daripada Tuhan Tanah itu kelihatannya tidak menghasilkan apa-apa Pohon-pohon berguguran Daun-daun jatuh Tetapi saya kabarkan pada saudara Ketika kita menantikan Tuhan Tidak akan sia-sia saudara Dan firman Tuhan mengatakan Petani yang sabar Akan memperoleh hasil Yang luar biasa Banyak orang gagal dalam hidup ini Karena apa? Tidak sabar Bayangkan wanita pertama Hawa Dia melahirkan anak Dan tidak ada wanita yang pernah melahirkan kan Dan dia bilang sampai kapan Tuhan Dia belum tahu harus 9 bulan 10 hari 280 hari Dia tidak tahu Tetapi misalnya dia berkata Ah bosan Mengandung di bosan Apa itu jadi keguguran Banyak orang mengalami keguguran Tidak sabar menunggu Sampai buah itu menjadi matang Percayalah kepada Tuhan Bahwa Tuhan itu tahu About everything about our life Dan He reigns over our life Jangan khawatir saudaraku Karena itu nikmatilah Dan segala ujian ini Hanya membuat kita lebih matang Jangan lupa Kesabaran Ketekunan Dan ketahanan Harus ada dalam hidup kita God bless you Warga Kerajaan Insya Allah warga Kerajaan Adalah suatu sukacita yang besar Jika kita memiliki kesempatan Untuk memberi Sebagai bukti kemuran hati kita Untuk memberkati orang lain Atau memberi untuk pekerjaan Tuhan Hari ini dalam 2 Korintus 9 Ayat 6 dan 7 Dikatakan Camkanlah ini Orang yang menabur sedikit Akan menuai sedikit juga Dan orang yang menabur banyak Akan menuai banyak juga Hendaklah masing-masing memberikan Menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati Atau karena paksaan Sebab Allah mengasih orang yang memberi Dengan sukacita Berhatikan ini Allah mengasih orang yang memberi Dengan sukacita God loves a cheerful giver Apa maksud Alkitab tentang Seorang pemberi yang bersukacita Ingatlah satu hal Bahwa pemberian kita harus Mempunyai kualitas yang terbaik Firmanya jelas berkata Jangan dengan sedih hati Atau karena paksaan Dengan kata lain pemberian kita Harus dilakukan Dengan sukacita Kalau kita menabur dengan Hati yang tidak baik Bersungut-sungut Dengan hati yang terpaksa Sedih hati Atau memiliki motivasi yang salah Hasil Tuhan kita pun Tidak akan baik Sikap hati yang kita miliki Saat menabur adalah Penentu bagi benih yang Kita taburkan Ingatkah saudara tentang cerita Seorang janda miskin Di Alkitab Yang memberikan Dua peser uangnya Kedalam peti persembahan Dikatakan bahwa Persembahannya itu Menyenangkan Hati Tuhan Itu karena apa saudara? Karena ia memberinya Dengan sepenuh hati Dari apa yang terbaik Yang dimilikinya Perhatikan ini Benih yang baik Hati yang baik Motivasi yang baik Dan tentunya disertai Dengan ucapan syukur Akan menghasilkan Tua yang Yang baik Banyak orang Tuhan tahu Tuhan tahu betul Apa yang kita butuhkan Dan dia tahu Betul Bagaimana cara Untuk memberkati Hidup saudara dan saya Dengan berkelimpahan Oleh sebab itu Jangan pernah ragu Karena Ketika kita memberi Dengan sikap hati Yang benar Disamping memberkati Dan memberi upah Tuhan pun akan Memperkaya kita Dalam segala Kemurahan hati Yang akan membawa Ucapan syukur Kepadanya Hari ini Mari memberilah Dengan dasar kasih Dengan kerelaan Bukan peterpaksaan Dan dengan Penuh sukacita Dan semua berkat itu Akan mengalir Dengan sendirinya Tanpa perlu Kita pikirkan Mari kita berdoa Bapak Hari ini kami Mau memberi Membawa benih Yang terbaik Yang ada pada kami Dengan hati yang tulus Tanpa paksaan Dan dengan Motivasi yang benar Karena kami tahu Engkau menyediakan Tuaian yang baik Dan berlimpah Atas keluarga kami Pekerjaan kami Bahkan pelayanan kami Kami siap nabur Dengan sukacita Dan ucapan syukur Amen It's your time Be a cheerful giver God bless you Warga Raja Mari jemaat yang sangat dikasih Tuhan Kita satukan hati Dalam doa Saya undang kita bangkit berdiri Kami tahu Kerinduan hati kami Untuk beribadah Kepadamu Tidak bisa dibatasi Oleh keadaan Tidak bisa dibatasi Oleh apapun juga Termasuk Daripada pandemi Yang sedang terjadi Hari ini Kami tetap percaya Kalau hari ini kami Kami diizinkan Untuk ibadah secara on-site Kami tetap boleh Menikmati hadirat Tuhan Dan perlindungan Tuhan Ada atas kami Sehingga kami Boleh tetap Tinggal aman Kami boleh tetap Tinggal tenang Kami boleh tetap Tinggal percaya Karena kekuatan Perlindungan Penyertaanmu Atas kami Berikan kepada Setiap kami firmanmu Yang akan menuntun kami Yang memperlengkapi kami Sehingga kami Boleh semakin bertumbuh Di dalam pengenalan kami Akan kau Raja Sumber segala kehidupan kami Dalam nama Yesus Yang siap dengar Akan firman Tuhan Sama-sama kita bisa katakan Amen Berikan tepuk tangan Buat Tuhan kita Saudara ku Silahkan duduk Saudara ku kasih Tuhan Shalom Ya kita bersyukur Kalau kita boleh Melakukan ibadah Yang kedua Ya bulan Minggu kemarin Adalah ibadah Yang pertama Saya Saya Tertarik dengan Apa yang disampaikan Oleh Bapak Gembala kita Pak Arifin Bahwa sebenarnya Ini Bukan Pandemi Tetapi Corona Akademi Ya Akademi Artinya Sekolah Saya Bukan kebetulan Kalau saya sedang Berhadapan dengan Pak Franky Karena ada satu Statement Pak Franky Yang saya Sampai ingat Sampai hari ini Bahwa Sekolah dengan Tuhan Berbeda dengan Sekolah dunia Kalau Sekolah dunia itu Diberikan pelajaran Dipelajari Dulu Diberikan pelajaran Dipelajari Dulu Diberikan pelajaran Dipelajarin Dulu Baru kemudian Ujian Kalau Sekolah Tuhan Berbeda Pelajarannya Kadang-kadang Belum diberikan Dalam ujian Setelah kita lulus Dari ujian Baru kita mengerti Pelajaran apa Lewat ujian Yang kita Hadapi Mungkin hari ini Saudara bertanya Kenapa Pandemi ini Tidak cepat Berlalu Kenapa Masalah ini Tetap diizinkan Terjadi Kalau saudara rajin Mengikuti Komsel online Di sana Banyak kesaksian Dari kesaksian itu Mereka Ternyata Dimunculkan Diingatkan Baru mengerti Tentang Pelajaran apa Yang mereka dapatkan Selama Pandemi ini Muncul kesaksian Muncul hal-hal Kreativitas Muncul Inovasi Yang baru Muncul ide yang baru Yang dulunya Belum pernah terpikir Jadi kalau hari ini Saudara sudah berdoa Untuk lewatnya Corona ini Tetapi masih Tuhan Ijinkan terjadi Tetap ambil pelajaran Di balik Semua ini Ada rencana Tuhan Yang dasyat Dan luar biasa Yang membuat Setiap saudara boleh mengenal Siapa Tuhan Yang saudara dan Saya sembah Saudara ku ingat sih Tuhan Sekolah Sekolah itu Adalah memperlengkapi Orang yang tadinya Nggak bisa baca Setelah sekolah Dia bisa baca Ya Tidak bisa berhitung Dia bisa berhitung Terus diperlengkapi Nah saudara ku Kalau hari ini Saudara Terus diperlengkapi Lewat tema kita Bulan ini Ialah equipping Taukah saudara Bahwa saudara adalah Berharga di mata Tuhan Ya Tuhan tidak menyelamatkan Lucifer yang jatuh Ke bumi Dia menyelamatkan Saudara dan saya Dan saya percaya Terus diperlengkapi Sehingga kita boleh Semakin mengenal Tuhan kita Nah saudara ku Pagi hari ini Saya rindu untuk kita Diperlengkapi Satu hal Karena banyak hal Yang kita akan diperlengkapi Tapi pagi hari ini Ini adalah Kita diperlengkapi Untuk makin mengenal Siapa Tuhan Yang saudara dan Saya Sembah Kenapa harus Diperlengkapi Karena Hosea 4 ayat 6a Katakan Umatku binasa Karena tidak mengenal Allah Jadi Keadaan saudara Nasib saudara Kondisi saudara Hari ini Dan hari depan Saudara Sangat ditentukan Seberapa Saudara mengenal Siapa Tuhan yang kita Sembah Akibatnya Kalau kita tidak Mengenal Mungkin kita sudah Merasa terlalu banyak Kita aktif Dalam kegiatan gereja Saudara mungkin Melakukan Banyak hal-hal yang Luar biasa Tapi Alkitab Katakan seperti ini Kita lihat dulu Ayat yang ke 23 Pada waktu itulah Aku akan Berterus terang Kepada mereka Dan berkata Aku tidak Pernah mengenal Kamu Enyahlah Daripadaku Kamu sekalian Pembuat kejahatan Kalau saudara Lihat di dalam Ayat yang ke-22 Begitu luar biasa Mengusir setan Bernubuat Mengadakan Banyak mujizat Artinya Mereka bukan Orang-orang yang baru Bertobat Mereka orang-orang yang Aktif dalam pelayanan Tetapi di sana dikatakan Aku tidak pernah Mengenal kamu Mengenal Disini digunakan Bahasa aslinya Ginosko 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 itu bukan Cuma sekedar tahu Tetapi memahami Ya pengetahuan Seringkali disebut Dengan knowledge Tetapi belum tentu Understanding Tuhan mau membawa kita Dari sekedar tahu Menjadi Memahami Siapa Tuhan Yang saudara Dan saya Sembah Ya saudaraku Lalu apa Kata Hosea selanjutnya Hosea 6 Eh 3 Katakan Marilah kita Ajakan Hosea Juga Sampai kepada Setiap saudara Dan saya Di tempat ini Marilah kita Mengenal Dan Berusaha Sungguh-sungguh Kenapa Dikatakan Berusaha Sungguh-sungguh Karena mungkin Orang coba Untuk mengenal Tapi gagal Orang coba Mengenal Tetapi Memusingkan Orang coba Mengenal Tetapi Ada banyak hal-hal Yang lebih Menarik hati kita Untuk mengenal hal-hal yang lain Apalagi sekarang di dunia internet Saudara bisa mengenal banyak hal Termasuk ibu-ibu Ibu bisa belajar Berbagai resep masakan Yang tadinya Tidak pernah kita tahu Ya Gimana caranya Memperbaiki ini Gimana caranya Memperbaiki itu Dengan mudah Saudara bisa lihat di Youtube Jadi Saudara ku Sekarang orang lebih banyak Ingin mengenal Dan belajar Dan mengetahui hal-hal yang lain Sehingga seringkali Kesungguhan kita Untuk mengenal Tuhan kita Menjadi terganggu Karena itu Yahusha katakan Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan Ya pasti muncul seperti Fajar Katakan bersama saya Fajar Ya Fajar itu membuat orang Mudah menentukan arah Kalau Fajar belum terbit Dalam keadaan gelap Orang mudah tersesat Orang mudah salah mengambil keputusan Orang tidak bisa membedakan Mana uang sendiri Mana uang negara Mana uang kantor Ya karena dalam keadaan gelap Tetapi waktu Fajar itu muncul Saya percaya Ada sesuatu yang akan menerangi Jalan saudara Sehingga keputusan Yang saudara dan saya ambil Tidak menyimpang Daripada sang surya kebenaran Yaitu Yesus Tuhan Seperti hujan Pada akhir musim Yang mengairi bumi Saudara boleh menanam benih terbaik Tapi kalau tanpa hujan benih Itu tidak bisa berakar Bertumbuh Apalagi berbuah Karena Waktu saudara berusaha Mengenal Tuhan Dengan sungguh-sungguh Percayalah Dia akan muncul Seperti Fajar Dan seperti hujan Pada akhir musim Saudara ku Kita lihat sekarang Kepada ayat Yang akan kita bahas Yang akan kita bahas Pada hari ini Terambil dari 1 Petrus 2 Petrus 1 Et 5 Justru karena itu Kami harus Dengan sungguh-sungguh Hal kita tahu Manusia akhir zaman ini Telah kehilangan Kesungguhan hati Ingin mau yang instan Mau yang mudah Hambatan sedikit Seringkali membuat kita Ah lain kali ajalah Seringkali begitu Ada hal-hal yang lebih menarik hatinya Ah ini lupakan dululah Nanti saya akan lakukan ini Nanti dululah Ya ada banyak hal-hal yang Kadang-kadang membuat kita Bisa menduakan Karena itu Di dalam 2 Petrus 1 Et 5 Karena itu Kamu harus dengan Sungguh-sungguh Berusaha Untuk menambahkan kepada Imanmu Kebajikan Dan kepada Kebajikan Pengetahuan Dan kepada Pengetahuan Penguasaan diri Kepada penguasaan diri Ketekunan Dan kepada Ketekunan Kesalahan Dan kepada Kesalahan Kasih akan Saudara-saudara Dan kasih akan Saudara-saudara Kasih akan Semua orang Sebab Apabila Semuanya Yang ada di atas tadi Itu ada padamu Dengan berlimpah-limpah Bukan cuma sekedar ada Tapi berlimpah-limpah Kamu akan dibuatnya Menjadi giat Menjadi semangat Menjadi Enggak mudah putus asa Dan berhasil Dalam apa Dalam pengenalanmu Akan Yesus Kristus Tuhan kita Tetapi Barang siapa Tidak memiliki Semuanya itu Ia menjadi buta Dan picik Karena ia lupa bahwa Dosa-dosanya yang dahulu Telah Dihapuskan Jadi dari Dua Petrus Satu Tadi Kita lihat Ada tujuh hal Yang perlu kita Terus tingkatkan Terus tambahkan Karena Allah Kita adalah Allah Yang progresif Dia gak cukup Saudara mau Apa adanya Waktu saudara Lahir baru Tuhan menerima Saudara apa adanya Dengan segala Ada kekurangan Keterbatasan Tapi Tuhan gak Ingin saudara Tetap ada Apa adanya Karena terus Tuhan tambahkan Dan tambahkan Sehingga itu Yang membuat saudara Mengalami pertumbuhan Dan Tuhan tidak Mengharap Saudara jadi orang yang sukses Tapi berbuah Dan buah tetap Dan itu akan Mempermuliakan Tuhan Kita lihat dulu Yang pertama Yang perlu dilengkapi Tadi sudah dikatakan Iman Tetapi orangku yang benar Akan hidup oleh iman Dan apabila Ia mengundurkan diri Artinya tadi Sudah ikut Tuhan Sudah melayani Tuhan Sudah aktif Di gereja Bahkan sudah Memberikan waktunya Yang terbaik Untuk Tuhan Tapi mengundurkan diri Maka aku tidak Berkenan Kepadanya Saudara ku kasih Tuhan Iman ini Tidak bisa Dipisahkan Dengan Percaya Saudara Kepada Tuhan Dan bukan Cuma sekedar Percaya Percaya Bahasa Inggrisnya Believe Tetapi Saudara harus meningkat Menjadi trust Trust Itu artinya Saudara ku bukan Cuma sekedar Percaya Tapi Mempercayai Kenapa? Karena bisa Diandalkan Jadi Saudara sudah Sudah punya trust Kepada Tuhan Bukan cuma sekedar Ya saya Percaya Tapi saudara Mempercayakan Dan mempercayai Karena apa? Karena saudara tahu Tuhan kita adalah Allah Yang bisa diandalkan Karena baginya tidak Ada perkara Yang mustahil Dan itu akan Menghasilkan Sebuah Ketaatan Tanggal 24 Mei Tiga bulan lalu Saya Mendapat WhatsApp Dari Pak Arifin Sore hari Dan bunyi WhatsApp Itu adalah Lagi di mana? Ya saya Jawab Saya lagi di Singaraja Pak Lagi di rumah Lalu WhatsApp selanjutnya Bilang begini Bisa bantu saya Saya tidak 7 juta Saya lihat Ini ada sesuatu yang aneh Meskipun Nomor Pak Arifin Profil picture-nya Pak Arifin Dan Ibu Vivi Tapi saya tidak percaya Itu dari Pak Arifin Dan sebenarnya Ternyata Handphone Pak Arifin itu Di-hack orang Di-budget orang Kenapa saya tidak mentaati Untuk mengirim 7 juta Bukan Karena saya tidak Ada uangnya Tapi Karena saya tidak Percaya Jadi begitu juga Kalau saudara tidak Taat kepada firman Tuhan Itu dengan kata lain Saudara tidak Percaya kepada firman Tuhan Dan kalau saudara tidak Percaya kepada firman Tuhan Pertanyaannya Di mana Iman saudara Karena itu Yesus katakan Kedatanganku Yang kedua kali Ke bumi ini Dia tidak tanya Masih adakah GBI rock Dia tidak tanya Masih adakah Orang berdoa Masih adakah ibadah Enggak Dia tanya Masih adakah Iman di bumi Karena saudara ku Dengan banyaknya Tantangan Dan problem Pergumulan manusia Sehingga seringkali Manusia Kurang lagi Mempercayai Apalagi Mempercayakan Masalahnya kepada Tuhan Jadi saya percaya Hal yang pertama Adalah Iman Lalu kemudian Iman ini ditambahkan Kebajikan Ya saudara ku Kebajikan ini Dalam Bahasa Inggrisnya Dari King's version Digunakan Virtue Virtue itu Atau dalam bahasa Greekanya Aritai Itu mempunyai pengertian Perbuatan Dengan Standar moral Yang tinggi Perbuatan Dengan Standar moral Yang tinggi Jadi saya percaya Kebajikan ini Bukan cuma sekedar Berbuat baik Kalau berbuat baik Banyak orang Di luar kita Mungkin lebih baik Kalau soal nyumbang Soal menolong Orang mungkin Di luar Kristus Banyak orang Yang bisa lakukan Lebih lagi Tapi saya percaya Virtue Ya Kebajikan Kebajikan itu Ada sesuatu Ada sesuatu Daripada Apa yang kita harus Tambahkan Daripada iman Karena iman Tanpa perbuatan Adalah sia Sia Jangan gunakan Prinsip dunia Kalau prinsip dunia Itu kan coba Berbuat baik Itu gini Kalau dia baik sama saya Saya bisa lebih baik Tapi kalau dia jahat Saya bisa lebih jahat Itu bukan prinsip firman Tuhan Ya Itu bukan dimaksud dengan Kebajikan Itulah perbuatan baik Yang penuh dengan syarat Dan saya mau katakan Injil kita ada empat Matius, Markus, Lukas, Yohanes Tapi tahukah sodara Ada Injil kelima Itu nama sodara Karena kita adalah suratan Yang terbuka Yang bisa dibaca Oleh setiap orang Sehingga Manusia yang tidak Bisa lihat Tuhan Bisa lihat Tuhan Lewat kebajikan Yang dinyatakan Lewat hidup sodara dan saya Itu adalah hal yang kedua Yang perlu kita tambahkan Nah sekarang kita akan masuk Kepada hal yang ketiga Pengetahuan Kita lihat dalam Yesaya 33 Ayat yang ke-6 Masa keamanan Akan tiba bagimu Yang percaya Bisa katakan amin Ya Apa masyarakat Kapan Pak aman Pak Ya Vaksinnya aja belum ditemukan Pak Dan denger-dengar Pak Vaksin yang ditemukan itu Untuk anak umur 15 Sampai 59 Pak Saya kan sudah diatas 59 Alkitab katakan Masa keamanan Akan tiba bagimu Kekayaan Yang menyelamatkan Ialah Hikmat Dan Pengetahuan Katakan bersama saya Hikmat Dan pengetahuan Ya Hikmat Dan pengetahuan Takut akan Tuhan Itulah Harta benda Sion Hikmat Itu tidak bisa dipelajari Sudara Kalau hikmat Bisa dipelajari Ada fakultas hikmat Sudara ku Di universitas Universitas Ya Fakultas ekonomi Ada karena ekonomi Bisa dipelajari Fakultas hukum Ada karena hukum Bisa dipelajari Fakultas kedokteran Ada karena kedokteran Itu bisa Dipelajari Tapi hikmat Tidak bisa dipelajari Ya Sudara ku Hikmat dapat Dari mana Dapat dari Tuhan Ya Jadi hikmat itu Tidak bisa dipelajari Tidak bisa dibeli Sudara ku Ya Tapi kita bisa minta kepada Tuhan Dan hikmat itu berfungsi Adalah untuk mengaplikasikan pengetahuan Katakan bersama saya Hikmat berfungsi Ya Untuk mengaplikasikan pengetahuan 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 bisa dipelajari Masalahnya Sudahkah sodara menambah pengetahuan sodara Ada banyak seminar Ada banyak seminar lewat Zoom Ada banyak hal-hal yang sifatnya online Yang sodara bisa pelajari Lima bulan sodara Di rumah saja Ngapain sodara Cukup bersih-bersih rumah saja Ya Atau menemenin anak belajar Isi terus hidup sodara Saya percaya setiap sodara punya kartu ATM Apakah di tas di dompet di mana Saya percaya sodara 99% bawa kartu ATM Pertanyaannya Apakah sodara yakin Kalau sodara pegang kartu ATM Sodara bisa tarik duit? Coba renungan Sodara punya kartu ATM nih Apakah sodara yakin Dengan sodara pegang kartu ATM Sodara bisa tarik duit? Belum tentu Kalau sodara gak pernah isi tabungan sodara dengan uang Apa yang sodara mau tarik? Kalau sodara gak pernah ngisi Rekening sodara Apa yang sodara mau tarik? Begitu juga hidup kita Kalau sodara gak pernah isi dengan pengetahuan Sodara gak banyak belajar Waktu ada masalah Sodara minta hikmat daripada Tuhan Pengetahuannya kurang Dan itu hikmat Tanpa pengetahuan Seperti orang buta Pengetahuan tanpa hikmat Seperti orang lumpuh Saya ulang sekali lagi Hikmat Sodara punya hikmat Tapi tanpa pengetahuan Seperti orang buta Gimana aplikasinya Sodara gak tahu Tapi kalau pengetahuan saja Tanpa hikmat Sodara seperti orang lumpuh Tidak bisa mengeksekusi Hikmat bisa melakukan sesuatu Yang sodara ketahui Karena saya percaya sodara ku Terus tambahkan Ya Karena Hosea 4 ayat yang ke 6 tadi Yang kita lihat Ayat pertama tadi Dalam Bahasa Inggrisnya Digunakan Tidak mengenal Allah Digunakan kata Lack of knowledge Ya Kurangnya pengetahuan Karena itu Terus tambahkan Karena saya percaya Kalau dibiarkan sodara Tinggal di rumah Beberapa bulan ini Isi terus Dengan hal-hal Yang bermanfaat Jangan biarkan sodara Cuma sekedar ngomel Menggerutu Ya Semua itu bagian Daripada proses Waktu diproses Jangan protes Karena sodara diharapkan Menjadi tangguh Tanpa mengeluh Jangan setuju Bisa katakan amin sodara ku Ya Seringkali waktu diproses Sudara protes Itu yang membuat proses kita Berlarut-larut Seperti orang Israel di Padanggurun Menggerutu terus Yang keempat Iman Tambahkan kebajikan Kebajikan Tambahkan pengetahuan Pengetahuan Tambahkan penguasaan diri Sudara ku Saya percaya Tidak mudah Tidak mudah Untuk orang bisa Menguasai diri Menguasai dari Dari apa Dari kelemahan Dan hawa nafsu kita Keinginan Daging kita Ya Jangan sudah berpikir Penguasaan diri ini Cuma soal marah saja Ya Soal seks Soal shopping Soal menggunakan Keuangan sodara Dibutuhkan Dibutuhkan banyak hal Termasuk juga Soal makan Saya Kagum dengan Pak Franky Kalau makan itu ada Aturannya Ngerbus telur Juga ada menitnya Wah luar biasa Ya Ini saya Cukup banyak belajar Saya banyak diinspirasi Oleh Pak Franky Pak Franky Di Papua Dalam hotel Mau turun ke Kolam Hotel itu Banyak tempat untuk Karantina orang yang 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 Kena Covid Jadi di kamar Saya Terinpirasi Ya Kamar saya Panjangnya 8 meter Saya jalanin Mondar-mandir Mondar-mandir Mulai 10 menit Pak Franky Bisa 1 jam Tambah 20 menit Tambah 30 menit Tambah 40 menit Terakhir sudah 45 menit Puter Saya hitung 4 kilo lebih 4 kilo lebih 45 menit Jadi saudara Seringkali kita Habis kan gak punya waktu Pak Habis gak boleh keluar Pak Saya mau katakan Tuhan ingin saudara Memanfaatkan apa yang Ada pada saudara Tuhan tidak berharap Sesuatu yang saudara Tidak miliki Termasuk Sarana Termasuk fasilitas Termasuk Keuangan Termasuk waktu Manfaatkan apa yang Saudara miliki Saya percaya Semua itu Untuk mendatangkan kemuliaan Bagi nama Tuhan Amin saudara ku Penguasaan diri Ini saya ajak saudara untuk lihat Firman Amsal 16.32 Orang yang sabar melebihi seorang Pahlawan Orang yang menguasa diri melebihi Orang yang merebut kota Pahlawan Saya merenungkan Waktu membaca ayat ini saya merenungkan Orang sabar melebihi pahlawan Saya mau tanya saudara Pahlawan itu Artinya dia harus masuk dalam sebuah peperangan baru bisa disebut pahlawan Pertanyaannya Apakah di dalam peperangan itu dia pasti bisa mengalahkan musuhnya Beruntung itu loh Banyak pahlawan itu gugur di medan tempur Artinya dia di kalahkan oleh lawannya Oleh musuhnya Banyak dia tidak bisa mengakhiri peperangan itu dengan sebuah kemenangan Dia harus gugur Dia mati mungkin dengan cara yang sangat hina Tapi seorang pahlawan Dia tidak pernah mundur dari medan tempur Sekalipun dia tahu Musuh jauh lebih kuat Dan seorang pahlawan tidak pernah cengeng Seorang pahlawan Dia tahu Dia taat kepada perintah komandannya Sebelum komandannya katakan mundur Dia maju terus Meskipun nyawa harus menjadi taruhannya Kalau hari ini saudara diperintahkan oleh Tuhan Maju terus Tetap kuat di dalam Tuhan Jangan pernah mundur Seberapapun harga yang saudara dan saya harus bayar Karena kemenangan Bukan saudara cari Kemenangan sudah ada di tangan saudara dan saya Yang setuju bisa berikan depuk tangan bagi Tuhan kita Saudara dan saya tidak mengejar kemenangan Karena Yesus telah mati dan memberikan kemenangan buat saudara Bagian kita adalah mempertahankan kemenangan itu Meskipun saudaraku harus berakhir dalam keadaan di luar harapan saudara Pahlawan yang gugur di bedan tempur mungkin dia tidak berharap seperti itu Tetapi sebelum panglimanya berkata Sebelum komandannya berkata mundur Dia akan maju terus Dan saya percaya Kalau hari ini saudara Diizinkan untuk memiliki penguasaan diri Karena seorang pahlawan mungkin dia tidak bisa menaklukkan musuhnya Tapi dia bisa menaklukkan dirinya Karena seringkali ego kita Musuh kita terbesar Bukan orang di luar sana Tetapi hidup saudara Kalau saudara perhatikan gini Kenapa orang mengalami kecelakaan di jalan Oh pak tiba-tiba di depan ngerem mendadak pak Oh tiba-tiba ada orang nyebrang pak Oh tiba-tiba ada motor keluar dari gang pak Jadi tidak sempat ngerem Saya mau katakan keadaan di jalan tidak semua bisa saudara dan saya atur Ya, tidak bisa Saudara kalau belajar di lapangan muter-muter Saudara merasa jago Kenapa? Karena tidak ada kendaraan lain Coba di lapangan belajar, muter, belajar menyetir ya Saudara mau belok ke kiri, ke kanan, mau ngerem mendadak Ya, mau belok tanpa masang sen Karena tidak ada kendaraan lain Tapi di jalan raya beda Tapi saya mau katakan kenapa kecelakaan terjadi Karena pengemudi gagal menguasai kendaraannya Kalau hidup saudara dan saya jangan katakan Pak saya masalahnya pak, saya ngamuk pak gara-gara dia pak Saya marah pak gara-gara dia Keadaan orang lain tidak bisa saudara atur Tapi kalau saudara tahu, saudara punya penguasaan diri Percayalah, saudara tidak mungkin mengalami kecelakaan Karena saudara berhasil menguasai Bukan menguasai orang lain Menguasai diri kita Yang setuju bisa katakan amin, saudara ku Karena itu tetaplah Belajar untuk menuju kepada sesuatu yang Tuhan harapkan Saya dipercayakan Tuhan untuk memelihara beberapa anak asuh Saya coba hitung-hitung Saya melihara anak asuh sudah 18 tahun lebih Karena anak yang pertama itu dari bayi baru lahir Dan sekarang sudah berusia 18 tahun Nah dari kecil istri saya yang perihara Juga ada asisten rumah tangga yang menemani untuk pengasuh Kadang-kadang kalau anak saya nakal Ya, kalau anak saya mungkin gimana Gak mau makan, rewel dan sebagainya Dan si pengasuh itu ngadu ke istri saya Istri saya tidak akan marahin anak dulu Karena dia perlu cek dulu Ya, perlu ngecek dulu Nah, kalau misalnya terlalu sering ngadu Istri saya akan katakan Loh, saya kan percayakan kamu untuk ngasuh Jangan dong dikit-dikit ngadu Nah, waktu anak itu bertumbuh menjadi dewasa Saudara ku, problemnya juga beda Yang saya mau katakan Waktu saudara mengambil keputusan apa saja Pasti ada hambatan, ada kendala Ada rintangan dan sebagainya Dan iblis akan taruh di hati kita Kamu sudah punya anak Ngapain repot-repot ngurusin anak orang Dapat apa juga enggak Ya kan Kamu sayang sama dia, anak kamu juga gak bisa Dikasih tahu juga bandel Mungkin seperti itu Tapi saya dan istri saya selalu kembali kepada tujuan awal Katakan bersama saya tujuan awal Ya, tujuan awal kita pelihara itu bukan ngocerari Anak yang manis-manis Karena mereka adalah orang-orang yang dibuang Mereka orang-orang yang dari dalam kandungan sudah di Ingin diaborsi Yang sudah ditolak Tapi waktu mereka Di dalam kandungan diminumin obat Minumin pil, minumin jamu Supaya mereka gugur Supaya mereka mati di dalam kandungan Dan kemudian tidak menjadi Lahir ke bumi Tapi kalau kemudian diizinkan lahir ke bumi Kita harus belajar menerima semua keberada Ya saudara ku, saya teringat dengan apa yang Tuhan Mungkin keadaan setiap saudara juga Sepertinya Model saya mana mungkin saya disayang Tuhan Saya mau katakan Yesus mati Untuk setiap saudara Bukan ketika saudara sudah baik Yesus mati ketika saudara dalam keadaan berdosa Dalam segala kelemahan Tapi tetaplah percaya Kalau saudara rindu untuk mengasihi Tuhan Karena dia sudah baik kepada kita Ayo belajar mengenal dia lebih sungguh-sungguh Dan rindu untuk memberikan kasih yang terbaik untuk Tuhan Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yang kelima Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri Tambahkan ketekunan Ketekunan dalam bahasa aslinya adalah hupomone Hupomone ini Punya empat arti Yang pertama adalah tangguh Tangguh itu tidak mudah pecah Tidak mudah ngambek Tidak mudah hancur Jadi hidup ini pilihan Saudara mau menjadi bola yang kalau dibanting makin keras Makin melenting Makin tinggi dia naik Atau menjadi gelas yang kalau dibanting langsung pecah Hidup ini pilihan Saya percaya saudaraku keadaan yang terjadi Mungkin tidak bisa kita pilih Waktu seorang nakoda perahu Berada di lautan Dia tidak bisa pilih gelombang dan arah angin Membawa dia menuju kepada tujuan Bisa saja ombak Kencang Angin bertiup dari arah berlawanan Sehingga waktu dia mau maju seperti didorong mundur Seorang nakoda dia tahu Dia tidak bisa mengubah arah angin Tapi dia bisa mengubah arah layar Bicara tentang sikap hati kita Respon saudara sangat menentukan Apa yang akan saudara alami Kalau saudara percaya bahwa di dalam Tuhan ada masa depan Yakinlah bahwa masalah alebagian untuk membentuk kita Sehingga kita tetap tangguh di dalam Tuhan Yang kedua arti hupomone adalah bersuka cita Selalu bersuka cita Ya Hati yang gembira adalah obat apa? Yang manjur Ya Yang manjur Hati yang patah mengeringkan tulang Kalau saudara hari-hari ini tahu Bahwa Corona itu tidak ada obatnya Yang bisa mengalahkan hanya imunitas Dari dalam diri kita Bukan yang di luar Dari dalam diri kita Lalu keadaan yang di luar Saudara tidak bisa atur Semua menyenangkan hati saudara Perkataan orang lain Tidak semua bisa saudara atur Sesuai dengan mau saudara Tapi Saudara mau bersuka cita Atau tidak Keputusan kita Saudara yang menentukan Ya Jangan izinkan Bahasa saya Jangan biarkan remote control Suka cita di tangan orang Kalau orang baik Saudara senang Kalau orang jelekin Saudara-saudara kesel Ya Remote control itu ada di tangan kita Saudara Orang punya mulut mau ngomong apa Dia punya mulut dia Tapi saudara maunya telinga Saudara mau dengerin atau tidak Saudara yang tentukan Apalagi kalau berita itu berita sampah Jangan izinkan masuk di telinga Disimpan dalam hati Renungkan siang dan malam Itu yang membuat saudara sulit untuk tidur Dan membuat saudara menjadi stres Tapi saya mau katakan Bersuka citalah dalam Tuhan Karena itu yang membuat saudara Bisa tetap hidup sehat Dan Bersyukur kepada Tuhan Yang ketiga Arti Hupo Bonilla Bersabar Bersabar itu menjaga hati selama menunggu Dan yang keempat Arti Hupo Bonilla Konsisten Jangan semangat di awal Seperti kalau saudara buka minuman bersodah Saudara buka Langsung Saudara itu dalam kendor Kalau saudara mau Punya ketekunan Harus konsisten Salah salah orang yang saya lihat konsisten itu Pak Franky Konsisten Saya percaya kita harus konsisten Yang keenam Kesalahan Kesalahan ini begini Manusia itu punya roh Yang Manusia itu adalah roh Memiliki jiwa dan menempati tubuh Nah roh manusia itu berusaha mencari sang pencipta Apapun agamanya Apapun agamanya Sukunya apapun Tinggal dimanapun Yang namanya manusia Selalu berusaha mencari pencipta Beda dengan hewan Hewan Karena tidak memiliki roh Roh manusia itu berusaha mencari Berusaha mencari Nah seringkali Ada banyak kesibukan Kesibukan Ada banyak prioritas lain yang membuat roh kita itu tidak lagi terisi Dia berpikir kalau dengan ada uang pasti dia bahagia Dia bisa jalan-jalan keluar negeri Dia ingin beli apa saja bisa Tidak perlu berdoa lagi tinggal beli Tapi ada satu sisi di roh manusia itu Yang tidak bisa diisi dan tidak bisa tergantikan Oleh fasilitas Oleh harta dan sebagainya Karena kalau saudara sudah punya ketekunan Tambahkan kesalahan Ada kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan Saya mau katakan Meskipun beberapa waktu yang lalu Ibadah online Dan hari ini sudah bisa on-site Saya bersyukur berhadapan saudara Saudara ada orang-orang bukan cuma sekedar rindu Tapi berani Karena banyak di luar sana orang rindu untuk beribadah Tapi tidak berani Alasannya juga bermacam-macam Yang ketujuh Kasih Di Lumbung Yusuf Sudah disampaikan Kasih mulai dari segereja Seiman Artinya gereja lain Sesama Kepercayaan lain Nah saudara ku Saya percaya Kasih ini yang akan membuat saudara Boleh tetap kuat dalam Tuhan Apabila semuanya itu Tujuh hal di atas tadi Ada padamu dengan berlimpah-limpah Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil Dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan Tuhan kita Tapi apabila tidak memiliki semuanya itu Ia menjadi buta Orang yang buta Tidak bisa melihat Tidak bisa melihat kebaikan Tuhan Tidak bisa melihat kelebihan orang lain Tidak bisa melihat rencana Tuhan Dibalik pandemi Dibalik masalah Dibalik problem Dia tidak bisa melihat Yang ada di pikirannya adalah Kenapa masalah ini terjadi Perlu sederubah kata Mengapa Menjadi apa Apa yang Tuhan rencanakan lewat masalah ini Karena aku tahu Ada rencana yang lebih indah Daripada yang aku rencanakan Itu yang akan membuat saudara mulai pikirannya itu terbuka Dan picik-picik itu pikirnya sempit Melihat segala sesuatu itu sempit Tolong perhatikan Banyak kali orang bilang Yang penting pikiran itu positif Positif itu belum tentu benar Pencuri yang mau kasih makan anaknya Karena tidak ada uang Dia mencuri Untuk kasih makan anaknya Yang penting saya positif Pak Untuk kasih makan anak saya Pak Positif Ini kan bukan buat saya Pak Ini demi keluarga saya Pak Tidak ada jalan lain saya mencuri Daripada anak saya mati Pak Belum tentu benar Karena itu surat aku tidak ada di Alkitab Kata positif Tidaklah kau berpikiran positif enggak Hidup benar Katakan bersama saya Aku mau hidup benar Ya bukan berpikiran positif surat aku Berpikiran benar Karena itu biarlah pikiran Kristus itu ada pada kita Bukan pikiran positif Jadi coba lupakan Karena positif telun tentu benar Dan saya percaya Orang yang pikirannya Dia cuma melihat hal yang positif Tapi kalau orang pikirannya terbuka Dia hanya berpikir Apa yang aku lakukan Berkenan dan menyenangkan hati Tuhan Dan percayalah surat aku Kalau surat hidup di dalam kebenaran Saudara akan menikmati sesuatu yang indah Bahkan Tuhan akan menyatakan lebih indah Daripada apa yang saudara dan saya harapkan Haleluya surat aku Saya undang kita bangga berdiri Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini Selama lima bulan Ada banyak yang menyaksikan bagaimana Tuhan menolong Tapi tidak banyak Orang yang tidak merasakan pertolongan Tuhan Orang yang sedang berada dalam pergumulan Orang yang kesulitan mungkin di PHK Mungkin untuk menyelesaikan sejumlah pembayaran Yang dia tidak mengerti harus sumbernya dari mana Kalau saudara sedang berada dalam ruangan ini Tetaplah percaya Kalau saudara mengenal Tuhan sebagai sumber segalanya Sumber pertolongan Sumber kebaikan Sumber kekuatan Sumber penghiburan Saya sangat yakin dan percaya Kalau Tuhan sudah bisa menolong mereka yang sudah bersaksi Lewat komsel-komsel termasuk juga di tempat yang lain Tuhan kita tidak pilih kasih Dia juga sanggup menolong setiap saudara Masalahnya adakah saudara datang dengan hati Bukan cuma sekedar percaya Tapi mempercayakan dan mempercayai Karena Tuhan kita adalah Allah yang sanggup Dan sangat bisa diandalkan Kalau saudara sedang ada dalam pergumulan Saudara bisa angkat tangan di mana kau berdiri saat ini Saudara tidak perlu maju Saudara cukup berkata Tuhan aku tahu aku tidak mampu tanpa engkau Tapi aku tahu engkau bagimu tidak ada perkara yang mustahil Bukan hanya bagi Tuhan Tapi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Tidak ada perkara yang mustahil Tuhan kau melihat setiap tangan yang terangkat Tanda mereka menyerah Dan menyerahkan masalah mereka kepadamu Biarlah saat ini pertolongan Tuhan Amba tidak tahu apa yang sedang mereka gumuli Amba tidak tahu apa yang sedang mereka Permasalahkan Apa yang sedang mereka rindukan Apa yang sedang mereka harapkan Tapi kami tahu satu hal Bagimu tidak ada perkara yang mustahil Karena biarlah pagi hari ini Jamahan Tuhan turun atas setiap mereka Di dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Berikan semangat dan gairah yang baru Berikan kepada mereka kesembuhan Buat mereka yang sakit Terjadi kesembuhan dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Karena setiap penyakit pasti punya nama Dan setiap penyakit harus tunduk di bawah satu nama Di bawah nama Yesus Tuhan Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Dicamah dalam nama Yesus Dicamah dalam nama Yesus Rumah tangga yang mungkin sudah mengalami gesekan Mengalami berada di dalam keadaan yang sangat kritis Kami tahu Tuhan Ini bukan waktunya untuk iblis Memecaplah rumah tangga Rumah tangga Karena biarlah pagi hari ini Kami mau katakan setiap iblis yang berusaha memecah Saatnya aku mengikat kuasamu Lepaskan dalam nama Yesus Dan biarlah hati suami istri orang tua dan anak Dipulihkan dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Biarlah lewat semua masalah ini Kami boleh semakin mengenal engkau Sebagai pribadi Yang tidak pernah berubah dulu sekarang Bahkan sampai selama-lamanya Haleluya sama-sama katakan Amin Hanya kau Tuhan di hidupku Kau berikan hidup yang baik Darahmu menyucikan Kurniikan hatiku Ku nyatakan kaulah segalanya Engkaulah sumber pengharapan Masamu sanggup menyambungkan Jiwaku pun berserah Hanya kepadamu Yesus Kalah segalanya Karena salinmu Karena salinmu ku hidup Karena salinmu ku merah Kau merah Engkau yang berkuasa Engkau yang berkuasa Sampu Ku melakukan Ku merah 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 Mari saudaraku, kita mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita merenungkan akan firman yang barusan kita dengar. Pertanyaannya apakah saudara cuma sekedar percaya? Atau saudara mempercayakan setiap pergumulanmu? Dan mempercayai dia sanggup karena dia adalah Allah yang sangat bisa diandalkan? Atau mungkin saudara hari-hari ini mulai meragukan tentang kuasa Tuhan? Atau mungkin saudara sedang menduduh Tuhan itu pilih kasih. Kenapa orang lain dipulihkan, kenapa aku tidak? Atau mungkin saudara merasa Tuhan itu terlalu lambat. Sudah sekian lama aku menunggu kenapa pertolongan itu tidak sampai juga padaku. Tapi waktu saudara mengangkat roti ini, ingat dia sebenarnya bukan akan menolong saudara. Dia sudah menyelamatkan saudara 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan dia telah menebus dan membayar lunas semua. Oleh darahnya yang mahal atas hidup saudara. Sementara saudara mengangkat roti ini. Percayakan saudara bahwa roti yang saudara pegang ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Selesai membagikan roti. Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan selalu mengucap syukur atasnya. Dia katakan ini adalah cawan perjajian baru yang dimetraikan oleh darahku. Darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan anak-anakku. Apakah saudara percaya bahwa cawan yang berisi anggur dan kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita. Dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik. Engkau telah mati untuk kami Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Makasih untuk segala kebaikan-Mu. Engkau telah mati untuk kami. Kami sadar kami orang-orang yang sudah dibenarkan. Setelah kami dibenarkan. Kami disucikan untuk menuju kami akan dimuliakan. Karena hanya waktu kami disucikan. Kami minta kekuatan-Mu yang baru. Membuat kami tetap bertahan. Kami tetap mampu. Karena kami tahu Engkau tidak pernah mengizinkan lebih daripada kemampuan kami memikulnya. Bahkan kalau Tuhan izinkan kami menanggungnya. Tuhan berikan kepada kami adalah the way of escape. Jalan meloloskan diri. Jalan keluar. Karena kami tahu kami sangat berharga. Kami adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Karena hanya mari angkat kedua tangan kita dihadapan Tuhan. Seluruh jemaat yang sangat dikasih Tuhan. Tiba lah waktunya untuk kembali pulang. Ibadah ini boleh berakhir. Tapi persekutan setara dengan Kristus. Jangan pernah diizinkan berakhir. Dalam situasi apapun. Tetap pandang dia. Dalam keadaan apapun. Tetap bersyukur kepada dia. Dalam pergumulan terberat apapun. Tetap percaya. Buat Tuhan yang akan memampukan saudara untuk keluar lebih daripada pemenang. Mulai hari ini sampai dia datang menjemput kita. Bahkan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Gekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus. Tuhan Yesus Kristus yang berjaya katakan. Amin. Selamat hari ini. Tuhan Yesus Kristus yang berjaya katakan. Terima kasih telah menonton.